Intro Selamat datang di share wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa Pada video kali ini, akan menjelaskan mengenai cara membuat grafik pivot table Excel Agar teman-teman dapat membuat grafik berdasarkan data-data yang diinginkan melalui pivot table Cara membuat grafik pivot table Excel ini, merupakan tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian kedua Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian pertama Dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di skip Agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian kedua ini Dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen Dalam pembahasan cara membuat grafik pivot table pada Excel ini Kita akan menggunakan sumber data penjualan barang toko komiko tahun 2020-2021 Yang berisi data-data penjualan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 Sebagaimana terlihat pada layar Pertama-tama kita membuat pivot table terlebih dulu Kita klik mouse di sembarang sel pada tabel yang akan menjadi sumber data Kemudian, pada tab menu insert, bagian group ribbon table Kita klik ikon pivot table Maka muncul dialog box create pivot table Di mana terlihat letak data-data pada tabel yang akan dijadikan sumber data Yaitu pada lembar kerja data penjualan Sel A3 sampai sel K435 Dan juga terdapat pilihan Di mana pivot table akan dibuat Apakah pada lembar kerja baru Atau pada lembar kerja yang sedang aktif Di mana data sumber berada Karena pada lembar kerja aktif berisi data-data yang cukup banyak Agar pivot table dan grafik yang akan kita buat lebih mudah terlihat Kita akan menempatkan pivot table pada lembar kerja baru Dengan cara Kita klik new worksheet Lalu kita klik ok Maka pada sheet 1 terlihat bidang pivot table Dan pada panel sebelah kanan muncul pivot table field Di mana terlihat nama-nama field Atau kolom pada tabel sumber data Yang akan kita pilih untuk ditempakan pada bagian row Kolom Value atau filter Misalkan kita ingin mengetahui penjualan berbagai jenis barang Maka kita pilih field barang Lalu klik kiri mouse Jangan dilepas Dan arahkan ke area row Lalu lepas klik kiri mouse Dan pada bidang pivot table Terlihat Jenis barang-barang Yang ditampilkan secara menurun atau vertikal Dan berurutan berdasarkan alfabet Di sebelah kiri bidang pivot table Kemudian kita pilih field jumlah unit penjualan Lalu klik kiri mouse Jangan dilepas Lalu arahkan ke area value Dan lepas klik kiri mouse Terlihat pada bidang pivot table Jumlah unit penjualan pada masing-masing jenis barang Setelah itu kita pilih field area Lalu klik kiri mouse Jangan dilepas Dan arahkan ke area filter Dan lepas klik kiri mouse Pada sel A1 terlihat filter penjualan berdasarkan area Apabila kita ingin menampilkan data penjualan pada area tertentu Misalkan pada area Bandung Maka kita klik ikon drop down list yang terletak pada sel B1 Lalu pada bagian select multiple items Kita centrang Kemudian kita hilangkan tanda centrang pada all Lalu kita centrang Bandung Dan kita klik ok Maka data penjualan yang ditampilkan hanya penjualan pada area Bandung saja Kita pilih kembali penjualan untuk semua area Kita klik ikon drop down list yang terletak pada sel B1 Lalu pada bagian all Kita centrang Kita klik ok Agar angka-angka penjualan diberi tanda pemisah ribuan Kita seleksi atau blok kolom angka-angka pada jumlah unit penjualan Lalu pada tab home Bagian group ribbon number Kita klik ikon koma Maka angka-angka pada jumlah unit penjualan Sudah terdapat pemisah ribuan Selanjutnya kita akan membuat grafik pivot table Dengan cara Kita letakkan pointer mouse pada bidang pivot table Lalu pada tab analyze Bagian group ribbon tools Kita klik ikon pivot chart Maka muncul dialog box insert chart Dimana terlihat berbagai macam bentuk grafik Kita pilih kolom Lalu kita klik ok Kita dapat memindahkan letak posisi grafik sesuai yang kita inginkan Dengan cara Kita klik kiri mouse pada bagian atas grafik Jangan dilepas Lalu kita pindahkan ke posisi yang kita inginkan Kita dapat mengganti nama judul pada grafik Misalnya nama judul total Kita ganti dengan penjualan barang Kita klik dua kali Lalu kita blok dan kita ketikan penjualan barang Kita juga dapat menambahkan judul pada sumbu vertikal Yang berisi angka-angka unit penjualan Dengan cara Kita klik pada area grafik Lalu pada tab design Bagian group ribbon chart layout Kita klik add chart element Lalu kita pilih axis title Kemudian kita klik primary vertical Kemudian kita ganti nama judulnya Dengan cara Kita klik dua kali Lalu kita blok dan kita ketikan Misalnya unit penjualan Kita juga dapat menambahkan filter pada grafik Menggunakan slicer Dengan cara Kita klik pada area grafik Lalu pada tab analyze Bagian group ribbon filter Kita klik ikon insert slicer Maka muncul dialog box insert slicer Dimana kita dapat memilih field yang akan dijadikan filter Kita centrang field tahun Lalu klik ok Maka akan muncul kotak filter slicer Dan kita dapat memindahkan letak posisi kotak filter slicer Sesuai yang kita inginkan Dengan cara Kita klik kiri mouse pada bagian atas kotak filter slicer Jangan dilepas Lalu kita pindahkan ke posisi yang kita inginkan Kita juga dapat mengatur ukuran tampilan kotak filter slicer Dengan cara Kita klik lingkaran kecil yang berada pada ujung bawah sebelah kanan kotak filter slicer Jangan dilepas Lalu kita geserkan sesuai ukuran yang kita inginkan Jika kita klik tahun 2020 yang ada pada kotak filter slicer Maka grafik secara otomatis akan berubah sesuai data penjualan tahun 2020 Demikian juga jika kita klik tahun 2021 yang ada pada kotak filter slicer Maka grafik secara otomatis akan berubah sesuai data penjualan tahun 2021 Demikian tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian kedua ini Dengan materi mengenai cara membuat grafik pivot table Excel Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Mohon untuk subscribe, like, share dan komen Terima kasih telah menonton video ini